Hai hai guys, udah siap belum makan bareng aku dan juga tap? Karena kali ini kita mau makan kerapu asam manis yang rasanya semanis kamu. Lalu ada juga nih kepiting saus padang dan cumica jagung muda yang bikin mulut susah berhenti untuk ngunyah. Langsung aja yuk kita kepoin prosesnya. Ini dia kerapu asam manis yang rasanya semanis kamu. Pertama ikan kerapunya kita bedakin dulu secara keseluruhan ya guys. Termasuk daging ikan yang udah di fillet. Setelah itu tinggal kita landingkan ikannya ke dalam minyak panas. Wow, ikannya langsung berenang manja di lautan minyak panas. Sambil diaduk guys ya, dan tunggu sampai keemasan warnanya nih. Nah guys, tekstur daging ikannya ini udah kelihatan crispy. Warnanya juga udah kemasan. Langsung kita angkat dalam plating yuk. Terakhir tinggal kita seborkan kuah asam manis yang udah diracik deh. Nah, kita juga punya cumi cah jagung muda nih. Yang rasanya meresahkan banget di mulut. Pertama-tama kita tumis dulu nih bawang putih sampai harum. Lalu masukkan cumi yang udah dipotong-potong. Tambahkan air kaldu secukupnya nih guys. Setelah itu kita masukkan bahan-bahan yang lainnya. Seperti bawang bombay, paprika, wortel, jagung muda, cabai merah, kembang kol, bumbu penyedap, merica, minyak wijen, minyak ikan, dan sedikit bumbu racikan rahasia nih. Aduk sampai merata. Kemudian kita tambahkan sedikit tepung yang sudah dilarutkan. Agar tekstur kuahnya lebih kental. Nah, tekstur kuahnya udah mengental nih guys. Tandanya udah mateng dan siap untuk dipletin. Saya masih ting-ting, dijamin masih ting-ting. Asik guys. Kita kayak ada di pondok lauk yang ada di daerah Tanggera. Ini ada menu yang pertama. Ada kerapu, sambal, asam manis. Ini tampilannya aku suka banget karena kenapa? Dilihat deh, ini warnanya bener-bener ngegerejos tau gak? Ini dagingnya banyak juga ya? Banyak tuh. Tuh, cup, cup, cup. Semuanya ayo makan. Udah langsung aja kita cobain tiurnya dulu kali ya. Asni dulu guys. Makan guys. Wow. Wow. Si ikannya itu bener-bener nyamar. Di balik dari si kerenyahan si tepung keringnya. Dan yang bikin bagus lagi adalah dagingnya itu tetap nyerep bumbu-bumbu dari asam manisnya itu. Parah. Parah ya. Sekarang ayo kita nasi-in. Ayo. Dan api lo makan guys. Makan. Guys, bumbu asam manisnya juga meresahkan banget di mulut. Renyahnya ikan tuh guys dalam balutan saus asam manis membuat tidak makin bergoyang guys. Kambelnya tuh encer. Tapi kan tau bagaimana coba. Itu yang bikin gak matah kak. Hmm. Iya enak. Pinter masaknya. Dia gak terlalu pedas. Hmm. Gak selalu manis rasanya tuh seimbang dan sempurna jadi kayak balancing gitu. Aduh, kacau banget nih guys. Rasanya sungguh meresahkan di mulut. Cita rasa saus asam manisnya yang pedas dan gurih bikin nyaman banget di mulut. Terima kasih telah menonton!